Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pertanyaan pertama, ini tentu saya baca yang lalu-lalu dulu ya Pekan lalu, ini ada pertanyaan tersisa Apakah bisa mendapatkan keutamaan uban menjadi cahaya di alam kubur atau di akhirat Jika mengecatnya dengan warna selain warna rambut atau warna hitam Tentu hadith yang berbunyi dan hadith sohi riwayat Imam Ahmad Siapa yang beruban sementara dia dalam keadaan Islam Maka uban tersebut akan menjadi cahaya yang terang baginya pada hari kiamat Jadi lafad hadith ini jelas, uban yang tidak diubah warnanya Kalau dibiarin saja warna putih, maka itu berarti yang akan mendapatkan fadilah Kalau dia ubah warnanya menjadi merah atau selain hitam Yang memang dibolehkan dalam sunnah, boleh menggunakan warna henna Warna coklat atau kemerah-merahan ini masih dibolehkan Sebagaimana Nabi SAW menyuruh agar Abu Bakr meletakkan henna di janggut dan rambut ayahnya Abi Kuhafa Juga Nabi SAW menyuruh Abdullah ibn Umar untuk meletakkan warna coklat kemerah-merahan di janggutnya Yang sudah mengeluarkan warna putih gitu kan Itu boleh saja dilakukan Tapi kalau fadilah tadi, Allahu'alam secara zahir hadith Memang yang dibiarkan dalam keadaan rambutnya putih Jam berapakah yang dimaksud dengan tidurnya Nabi Daud Tidur pertengahan, sepertiganya untuk sholat dan seperenamnya untuk tidur lagi Kalau jamnya, Allahu'alam ya, tepatnya ya Tapi sebagian ulama merincikan Nabi Daud AS Tradisi beliau, itu beliau tidur dulu habis isyak Kemudian tidak disebutkan beberapa saat sebenarnya Tapi dibagi ya Kalau kita bagi malam itu menjadi seperenam Jadi enam waktu antara isyak sampai subuh Nah itu berarti dibagi enam saja Kira-kira berapa jam itu Mulai isyak misalnya kayak kita sekarang anggap jam delapan Delapan, sembilan Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Kemudian tambah empat jam setelahnya gitu kan Berarti delapan jam kurang lebih Delapan jam Maka ini yang dimaksud dengan seperenam Dibagi enam waktu itu Delapan jam dibagi enam Nah itu baru dihitung seperenamnya Beliau tidur di awal Di seperenamnya itu Kemudian beliau bangun setelahnya Di waktu seperenam ya Misalnya Kalau delapan jam dibagi enam itu Mungkin satu jam sekian ya Dianggap satu jam sekian ya Satu jam mungkin sepuluh menit Atau dua, lima belas menit Berarti seperti itulah Beliau tidur, lalu beliau bangun Kemudian beliau sholat Habis itu beliau tidur lagi Ya jadi beliau itu dalam semalam Bisa tiga kali tidur dan tiga kali sholat Allahu'alam itu yang dimaksud Apakah ada keutamaan membaca surah Al-Waqiyah Apakah ada tuntunannya membaca Sehabis sholat asar atau subuh Apakah benar membaca Al-Waqiyah Tiga kali Sehabis sholat asar Apa ini Untuk istri akan membantu Istrinya mendapatkan Rezekinya mudah Ini Allahu'alam yang saya tahu Hadis semua berhubungan dengan Mengatakan Al-Waqiyah Bisa mendapatkan rezeki Adalah hadis yang lemah Yang tidak dipakai oleh para ulama' Dan ini memang sudah disebutkan Di dalam Buku-buku yang berbicara tentang Fadilah Surah-surah dalam Al-Quran Jadi ini memang hadis yang lemah Dan tidak dipakai oleh para ulama' Jadi tidak benar lah Kalau dikatakan surah Al-Waqiyah Bisa mendapatkan rezeki Bagi suami atau istri Apalagi ini ditentukan Setelah selepas surah asar Atau surah subuh Dijuruhkan juga jumlahnya Tiga kali Ini malah tambahan dari hadis Jadi tidak ada hadisnya memang Sama sekali Yang ada hadisnya memang Yang lemah itu adalah Siapa yang membaca surah Al-Waqiyah Dia akan mendapatkan Atau dibukakan pintu rezekinya Jika disebutkan Waktu subuh atau asar Itu pun kalau Dianggap bisa dipakai Tapi ini hadis lemah Tidak bisa dipakai Ditambah lagi dengan Dibaca tiga kali Habis asar Untuk istri bisa membantu Suaminya Ini sama sekali Tidak pernah ada Panduan di dalam Sunnah Nabi SAW Apakah termasuk Bidah jika kita melakukan Amalan-amalan Seorang oleh Seorang ustad Agar menyampaikan Hajatnya Selama 40 hari Semisal baca Surah Yasin Surah Waqiyah Tahajjud La haula wa la quwata Illa billah Tiga ratus kali Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-Azim Seratus kali Dan lainnya Bolehkah melakukan Sebagai usaha berdoa Jadi disini Saya perlu rincikan dulu ya Perlu dirincikan Terlebih dahulu Kalau seandainya Apa yang ditentukan Oleh ustad Tersebut Sesuatu yang Nabi SAW Tidak pernah tentukan Jumlahnya Tidak pernah tentukan Jenis ibadahnya Maka Bidah Tapi kalau misal Nabi SAW Mengatakan Saya beristighfar Sehari 70 Sampai 100 Kali Lalu ada orang Amalin tuh Saya mau amalin deh Sekarang tiap hari Saya baca begitu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah SWT Mungkin setelah Berjalan sebulan Dua bulan Allah mudahin Sembuhin penyakit saya Tidak ada masalah Itu termasuk dalam Bertawassul Dengan amal sali Yang dibolehkan Karena memang Kita mengikuti Tuntunan Nabi SAW Yang tidak boleh Kayak tadi Misalnya membaca Surah Yasin secara khusus Atau Sementara Nabi tidak pernah tentukan Seperti itu Maka tidak boleh Seseorang membuat Apa yang Nabi kita Muhammad SAW Tidak Anjurkan Tidak ajarkan Tapi sekali lagi Bertawassul Dengan amal sali Yang pernah dituntun Oleh Nabi SAW Boleh Tidak ada masalah Itu Ustaz Kalau kita Solat Tidak menghadap Qiblat Karena tidak tahu Bagaimana hukumnya Kalau diberitahu Teman pada saat Solat sedang berlangsung Apakah langsung Dibatalkan Dan memulai Solat dari awal Atau bagaimana Kalau anda tidak tahu Sama sekali Dan memang sudah Berisytihad Betul-betul Yakin Ini sedang hadap Qiblat Maka sah saja Tidak ada masalah Karena memang Tidak tahu Kalau dia sudah Sampai salam Kalau dia sudah Sampai salam Torong Ikhwah Jangan ditambah dulu Pertanyaan Ini masih banyak Yang belum dibaca Dengerin saja Dengerin saja ilmunya Ini cukup Insya Allah Ini lihat Masya Allah Ini yang belum Saya baca yang lalu Belum yang sekarang Jadi jangan Tambah dulu Jadi Kalau seseorang itu Menghadap Qiblat Tidak menghadap Qiblat Dan dia betul-betul Berisytihad Dia berusaha Oh memang Setahu saya Di sini Qiblat Tidak ada orang Yang bisa ditanya Sama dia Lalu dia Allah bertakbir Sampai selesai salam Sudah selesai salam Dia tidak tahu Ada orang datang Ternyata Qiblat Dia sholat di situ Qiblatnya ke arah sana Dia salah Apakah dia harus Mengulangi sholatnya Kata ulama Tidak perlu Tidak perlu Karena dia memang Berisytihad awalnya Dia tidak tahu Dia tidak tahu Maka tidak ada masalah Dianggap orang Yang tidak faham Atau lupa Seperti orang Kalau lagi puasa Lupa makan Kalau pas lagi puasa Ada teman Atau kerabat Atau pasangan anda Pas lagi makan Anda tahu dia puasa Jangan tiba-tiba Dikagetin ya Kamu tidak puasa Kesian Nanti keselak Biarin saja Makan Tidak apa-apa Sampai dia selesai Hajatnya Jangan hasut Enak benar Orang ini sudah Makan dua piring Tidak apa-apa Biarin saja Tidak apa-apa Karena kata Nabi Sallam Siapa yang berpuasa Lalu dia makan Karena dia lupa Dia minum Karena dia lupa Maka Dia lanjutkan puasanya Karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan Makan dan minum padanya Jadi tidak usah diingatkan Biarin saja Tidak ada masalah Memang kalau betul-betul Dia lupa Kalau dia pura-pura Lupa itu urusan dia Dengan Allah Jadi tidak ada masalah Kalau seandainya Kita sementara Lagi sholat Kemudian tiba-tiba Ada orang datang Menepuk Mas maaf mas Iblatnya salah Ke kanan dikit Maka bergerak saja Tidak usah berhentiin sholat Bergerak saja Ke arah yang dituntun Sama dia Kanan Dikit Kiri Bahkan ulamah fikir Mengatakan Boleh orang yang datang Mengetahui Saudaranya muslim yang lain Sedang salah sholatnya Dia meluruskan Menggoyangkan badannya Mengarahkan Pegang pundaknya Dua-dua Tentu ini sesama jenis ya Jangan lawan jenis Dipegang pundaknya Tidak boleh Di luar sholatnya Tidak boleh Bagi dalam sholat Pegang pundaknya Arahkan Ke kanan sedikit mas Ini salah Ini mbak harus ke kiri Diberikan syarat itu Tidak masalah Tapi kalau sudah sampai salam Maka gak ada masalah Ini apa ini Kok tes printing begini Ini siapa yang kirim ke saya nih Oh belakangnya Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pada tahun 2008 Saya melaksanakan ibadah haji Dari Saudi Arabia Karena saya bekerja di kota Riyad Pada saat melaksanakan mabid di Mina Rombongan kami tidak mabid di Mina Namun di wilayah Aziziyah Ini kan yang sudah pernah saya baca ya Yang lalu ya Saya sudah mengatakan Aziziyah itu Tidak masuk wilayah Mina Dan harusnya Jemaah haji mabid di Mina Ini sudah saya jawab yang lalu Saat kerja di Saudi Saya sering melihat pekerja kasar Dari Pakistan Menyempatkan sholat berjamaah Di masjid Di sela-sela pekerjaan kasar mereka Seperti menggali jalanan Mereka bersihkan tanah Dan debunya lalu sholat Meskipun ada bau yang kurang sedap Karena bersebelahan dengan mereka Kalau disini tukang-tukang bangunan Kalau diajak sholat Selalu bilang pakaiannya mereka kotor Atau merasa bau keringat Sehingga kadang tidak sholat sama sekali Mohon nasihat yang tepat Ustaz Kalau Karena saya banyak berhubungan Dengan tukang bangunan Untuk konstruksi Tentu ini Tidak ada hubungannya ya Antara orang sholat dengan bajunya kotor Sama dengan orang lagi jihad Penuh darah bajunya Sholat aja Enggak Itu bukan najis Kita tidak boleh pakai Pakaian Atau sejadah Tempat sholat Kalau jelas-jelas ada najisnya Kalau jelas-jelas ada najisnya Saya kira tanpa pertanyaan Jazakallah Kalau jelas-jelas ada najisnya Itu baru tidak boleh Tapi kalau cuma kotor Keringat Gak masalah Jangan kehilangan waktu Makanya dianjurkan Kalau bisa pada saat berhudu Apalagi Alhamdulillah Masjid kita kayak sekarang ini Sangat luar biasa ya Kalau saya Saya gak malu Ikhwas kalian Saya selalu bawa Kemana-mana Tas saya Atau ada kresek Saya bawa baju ganti Saya kalau dari pengajian ke pengajian Mampir di masjid mana Saya mandi Saya sholat Mandi disitu Saya hudu Bersihin badan Segar kembali Baru saya masuk ke pengajian saya Gak ada aib disitu Malah bagus Lalu sering gunakan roll on Sering gunakan Pewangi badan Itu sunnah Nabi SAW Kata Nabi SAW Terutama laki-laki ya Kata Nabi SAW Dicintakan kepadaku dunia ini Karena adanya wanita Dan adanya minyak wangi Makanya aneh Kalau ada laki-laki Gak suka minyak wangi itu Jauh dari sunnah Nabi SAW Kantongin selalu beli yang kecil Selalu kantongin Pakai minyak wangi Kemana-mana Itu sunnah Nabi SAW Sudah baunya enak Dapat pahala lagi Gitu kan Insya Allah Yang hal-hal seperti ini Nanti akan dihindarin Ini berhubungan dengan masalah Perlunya orang menjaga Sholat walaupun bajunya kotor Yang penting tidak Najis Tidak kelihatan auratnya Silahkan Dipakai Gak masalah Itu bukan alasan Itu bukan alasan Kemudian Kalau masalah tukang Memang ini semoga Allah Berikan hidayah ya Kita gak usah bicara tukang Ini yang bertanya Saudaraku Siapa saja Di Indonesia ini Mau pegawai kantor Yang rapi pun AC semua Tetap Kalau dia tidak mau sholat Dia tidak sholat Kalau di Saudi memang itu Sudah umumnya orang faham Sehingga memang Bisa dikatakan Jarang Persentasenya kecil sekali Orang yang tidak sholat Berjamaah itu Di sana kecil sekali Memang betul-betul Orang yang lemah imannya itu pun Dia masih sholat sendirian Dia masih sholat Dia bukan berarti tinggalin Sama sekali gitu kan Yang tinggalin sholat itu Bisa dihitung jari sebenarnya Sampai seperti itu Ada cuplikan itu Saya baru dikirimkan Sama teman-teman Di Saudi saya terharu betul Dia cuplikan itu Saudaraku Jadi ada orang buta matanya Satu orang tua Bukan ulama Masyarakat biasa Buta matanya Tidak pernah tinggalkan Lima waktu sholat di masjid Jadi antara rumah dia Dengan masjid itu Dia minta satu orang Tolong ikatkan tali Ada tiang listrik Pas di sebelah pintu-pintu masjid Masjidnya juga masjid biasa Kecil Berkampungan gitu Diikat tali di situ Tali itu panjang Ditaruh Jalan di tanah Yang artinya diletakkan di tanah Sampai depan pintunya dia Jadi kalau orang buta ini Mau ke masjid Dia keluar dari pintunya Dia pegang tali itu Terus ditarik sama dia Jadi Jadi kencang talinya Lalu dipegang sama dia Menuntun dia sampai ke masjid Buta Gak bisa Gak ada yang tuntun Sendirian tinggal di rumahnya Tapi tidak tinggalin Lima waktu sholat di masjid Ada cuplikan yang lain Luar biasa Orang lumpuh Dia bahkan Kalau mau jalan ke masjid itu Kalau dia mau jalan Dia bolak-balikan badannya Tangannya gak ada Kakinya gak ada Tapi luar biasa Gak tinggalin sholat berjamaah di masjid Ada cuplikan-cuplikannya itu Di Saudi Unik-unik gitu Luar biasa gitu Mereka Betul-betul memang Mungkin sudah penanaman iman ya Dari orang tuanya Kepada anak-anak ini Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Orang-orang kita Ya ini pekerja-pekerja kasar Bukan cuma sholat Ramadhan gak puasa Padahal di Saudi itu Orang puasa semua Walaupun bekerja keras gitu Mereka tetap puasa Buka puasa ramai-ramai gitu Gak mengganggu Dan ini memang Sesudah Nabi SAW Dan itu akan tergantung Sugestinya Kalau kita puasa Kemudian sudah Sugesti Awalnya negatif Sebentar jam 11 Saya haus gak ya Saya lapar gak ya Ya lah haus dan lapar benar Tapi kalau kita Memang niatnya Sugesti Niat itu sebenarnya Sugesti ya Sugestinya dia Saya insya Allah Sampai azan maghrib Tahan Insya Allah Sampai isya pun Saya tidak lapar Memang benar Insya Allah kan seperti itu Mungkin buka puasa Cuma seteguk air Makan kurma cukup Buat dia habis isya Habis terawih Buat dia makan Ada orang begitu Gak ada masalah buat dia Itu kan jadi tergantung niatnya